KAMU ARUS TAHU Kamu harus tahu, ada pribadi yang sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Dia telah menyelamatkan kita dari kematian kekal. Hanya dia yang mau dan yang sanggup. Ya, dia Yesus. Tuhan yang bangkit dan hidup. Dia sudah menyelesaikan tugas dari Bapak dengan setia. Setelah kebangkitannya, dia menunjukkan dirinya untuk apa? Supaya mereka semua tahu kalau dia sudah bangkit menang atas maut. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Dan menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Ketika dia pergi, dia memberikan roh kudus sebagai penghibur kita. Roh kudus akan mengisapkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh kudus juga yang akan menjadi penolong kita, yang akan memimpin dan memberikan kita keberanian dalam memberitakan kebenaran fitnah Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan melaksanakan amaran agung sampai Tuhan Yesus datang ke hari ini. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Yang jelas, waktunya sangat singkat. Kuatkan hatimu, hiduplah dalam kebenaran, dan dipenuhi roh kudus agar kita bersama-sama bangkit dan keluar sebagai pemenang. Selamat siang generasi muda Sialo. Satu kali lagi Sialo. Kuji nawat Tuhan, dimanapun teman-teman muda berada siang hari ini. Kita boleh berada menyembah Tuhan bersama. Mari bawa hati kita masuk dalam hadirat Tuhan siang hari ini. Tundukan kepala sejenak kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh ada, memuji, menyembah Engkau, Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati lawatan-Mu hari ini, Tuhan. Biar kiranya urapan Tuhan turun atas ibadah kami. Kami mau jadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang kami pilih ya, Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus siap memuji, membesarkan Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Yang bersama bertepuk tangan, bangkit berdiri. Kita puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Bila kuakui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat. Dukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar. Dutup kata firmanmu, yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah, adalah pilihanku. Satu-satunya Tuhan yang kami milih. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia. Turun ke dunia. Ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Jika ku akui. Boleh bersama-sama nyatakan. Terusakku. Maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat. Dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur. Kata firmanmu. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah, adalah pilihanku. Satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan. Tuhan yang tahu setiap kehidupan kami. Hari Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang kami tinggi. Terusakku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kontroli, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar, tutur kata firmanmu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah, adalah. Tak mau ku hidup di luar, tutur kata firmanmu. Tutur kata firmanmu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah, adalah pilihanku. Menggantung Tuhan yang kami pilih, menggantung Tuhan yang mengerti hidup kami. Haleluya. 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 Kami serupa dan segambar dengan Kristus. Sebab itu siang hari ini kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Sekalipun kondisi sedang kurang enak. Tapi kami yakin dan percaya. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Mari teman-teman sembah dia bangun hatimu lebih lagi pada Tuhan. Oh sembah dia, buka hatimu. Sebab kaya Bapak yang menyertai, yang memelihara sembah lebih lagi. Masuk tenggelam dalam hadirat yang lebih lagi. Oleh bermasmur menyembah Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah kau Tuhan. Kami tinggikan. Oh haleluya. Dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku tembukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikan ku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku, kau pun tahu. Semua kekuranganku, kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Ku milikmu. Macamu. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Yesus. Ku membuatku sesuai rencanamu. Ayo, anak-anak muda nyatakan pujian ini. Setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekuatiranku. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku membuatku sesuai rencanamu. Ku membuatku sesuai rencanamu. Ku membuatku sesuai rencanamu. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Dan semua kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap pandang indah setiap kami. Tetap kau pandang indah dalammu. Dan kami angkat tanganku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Sembah dia. Oh. Karena kami milikmu Tuhan. Kami menyempat. Kami percaya. Haliliria. Naikkan sembahmu bagi Tuhan. Naikkan sembahmu bagi Tuhan. Buka hati kita Sembah dia. Oh. Oh. Haliliria. Kami tinggikan. Haliliria. Kami akukan. Haliliria. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan berkuasa, Kau pemilik hidup kami selama-lamanya. Dimanapun kita berada siang hari ini, bawa diri kita lebih lagi. Menikmati hadiran Tuhan Yesus, kita adalah bakar. Haleluya, syadalah bakar, yadalah bakar. Oh Yesus. Boleh sambil angkat kedua tangan kita, sembah dia lebih lagi. Haleluya. Kira bakar, yadalah bakar, yadalah bakar. Kami tahu Tuhan, ketika kami melekat dengan Engkau. Kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami. Kami terlubutkan dari segala yang jahat. Kira bakar, yadalah bakar. Haleluya. Cita sebadia. Haleluya. Haleluya. Nikmati hadirannya siang hari ini. Nikmati lawatan Tuhan siang hari ini. Haleluya. Terus terkelap dalam hadirannya, alami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. I am yours, now forever, your grace, I surrender, you are mine, never ever, I am mine, I am yours, I am yours, now forever, your grace, I surrender, you are mine, never ever, I am mine, in your heart, I am yours, I am yours, now forever, your grace, I surrender, you are mine, you are mine, now forever, I am mine, I am mine, I am mine, I am yours, now forever, your grace, I surrender, you are mine, now forever, I am mine, I am yours, now forever, your grace, I surrender, you are mine, Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu, Lebih lagi bagi Tuhan Yesus, lebih lagi bagi Tuhan Yesus, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu, Haleluya, semua kekuranganku, semua kekuranganku, semua kekuranganku, semua kekuranganku, Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu, Semua kekuranganku, 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 semua kekur Haleluya Kau telah memberikan kami kesehatan dan juga menti-menti kami ya Tuhan Damai sejahtera Kami akan mempercaya Tuhan tidak sampai di situ saja Tetapi Engkau tetap memberikan damai sejahtera itu kepada kami semua Dan mengucap syukur Tuhan Atas peringkat yang terbaik yang telah Kau berikan kepada menti kami ya Tuhan Kami akan mempercaya di jenjang pendidikan berikutnya Engkau mempercayakan lebih banyak lagi Tuhan Engkau bawa dia naik dan bukan turun Dan kami berterima kasih banyak atas pelanggan yang telah Kau berikan kepada usaha menti kami ya Tuhan Kami akan mempercaya Tuhan tidak sampai di situ saja Tetapi Engkau buat usahanya mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan Apa saja yang diperbuatnya Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan kami berdoa Jika ada pergumulan di dalam kehidupan menti-menti kami ya Tuhan Kami akan mempercaya kami minta Tuhan Engkau sendiri yang beracara diatasnya Dan kami akan mempercaya juga di tahun 2020 ini Segala ikatan dan belenggu yang mengikat setiap kami itu terlepas ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami juga berdoa Engkau berikanlah kesehatan Tuhan kepada keluarga menti-menti kami ya Tuhan Dan jika ada keluarga menti-menti kami yang sakit Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan ya Tuhan Engkau gantikan sel-sel yang rusak Tuhan menjadi yang lebih sehat lagi Dan kami akan berpercaya Segala sakit penyakit yang menimpa kami semua Engkau sembuhkan ya Tuhan Inilah doa permohonan dan ucapan syukur yang telah kami naikkan Di dalam nama Tuhan Yesus Mohon ampun setiap dosa dan kesalahan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Dan setelah ini kami kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Elisheva Susani Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus Meskipun melalui online tapi kami menikmati hadirat Tuhan Tuhan Yesus jama setiap kami Urapi setiap kami Kami mau mendengarkan firman Tuhan Kami mau diajar Kami mau dididik oleh firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan firman Tuhan Yang siap dengarkan firman Tuhan Mari sama-sama kita mau katakan Amin Haleluya Anak-anak diberkati Tuhan Saya panggil anak-anak aja ya Karena ini udah mama-mama Udah ibu-ibu ya Ibu gembala Jadi saya panggil anak-anak ya Ya anak-anak Ibu gembala dikasih tema Ingat identitasmu Nah anak-anak kita harus tahu Identitas kita ini siapa Kita harus tahu Kita harus jaga dengan benar identitas kita Anak-anak identitas kita ini Sebagai anak-anak ala Ini identitas kita apa? Identitas kita adalah kekudusan Dasar dari segala galanya adalah kekudusan Apapun yang mau kita lakukan Apapun yang mau kita katakan Apapun yang mau kita pikirkan Apapun yang mau kita perbuat Semuanya anak-anak saya ingin ngajak kita Dasari semua dengan kekudusan Sama-sama dengan Ibu gembala katakan Kekudusan Ya luar biasa Nah bagaimana kita menjaga Dengan benar Gimana kita harus jaga dengan sungguh-sungguh Yang namanya kekudusan itu Anak-anak Hari ini kita mau belajar Gimana sih caranya menjaga kekudusan itu Ibu? Ayo kita belajar Dari Yusuf Kalau adik-adik baca Kejadian pasal 37 Disitu ada cerita tentang Yusuf 37, 38, 39, 40 sampai 41 Nanti anak-anak baca sendiri ya Di rumah kejadian Pasal 37 Nah Yusuf ini orang hebat Kalau Ibu gembala boleh bilang Yusuf ini orang hebat Dia dari kecil Dia punya mimpi Dia mimpi untuk jadi orang hebat Untuk jadi pemimpin Sekarang Ibu gembala mau tanya Anak-anak yang di rumah Pasti punya mimpi kan? Nah Ibu gembala pasti percaya Kalian pasti punya mimpi yang hebat Kalian pasti ingin jadi orang sukses Orang yang berhasil Orang yang bisa membahagiakan mama papa Koko adik Benar kan? Nah Anak-anak Mau jadi pemimpin Mau jadi pemimpin Mau mimpin kita lagi Yusuf dijual Dibawa ke mana? Yusuf dibawa ke Mesir Yusuf sudah dibuang Dijual Dibeli sama orang Mesir Di Mesir ada seorang yang namanya Tuan Potifar Tuan Potifar ini Dia kaya raya Dia bekerja di dalam istana Istananya Firaun Dia beli Yusuf untuk jadi budaknya Yusuf pertama sudah dibuang Dijual Dijadikan budak Wow Ibu gembala Berarti Yusuf ini sudah gagal ya Ibu gembala Ini sudah jelek-jelek semua nih Yusuf dapatkan nih Belum selesai Anak-anak Kita mau lihat ceritanya Yusuf yang begitu dasyat Dia tidak pernah menyerah dengan mimpinya Dia terus berjuang untuk mimpinya Meskipun orang merencanakan yang jahat dalam hidupnya Sepertinya gagal Tapi Yusuf tetap bertahan Disini ibu gembala bilang Yusuf orang hebat Coba Anak-anak di rumah Buka Alkitab anak-anak di kejadian pasal 39 Nanti anak-anak di rumah boleh baca seluruhnya Seluruh pasal 39 Tapi ibu gembala mau angkat dari ayat 2 saja Ayat 2, ayat 3 kita baca Kejadian pasal 39 Ayat 2 dan ayat 3 Bunyi firman Tuhan seperti ini Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Yang penting anak-anak Kita disertai Tuhan Yesus Tujuh katakan amin Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Orang yang disertai Tuhan Yesus itu selalu berhasil loh ya Anak-anak Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu Tuhannya namanya Potifar Ayat ketiga Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Ayat 4 Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya Dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf Diberikannya kuasa atas rumahnya Dan segala milik diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf Meskipun dia hanya jadi Kalau bahasa sekarang ini pembantu Kalau dulu staff Budak Nah Yusuf disertai Tuhan Tadi Ibu Gembala bilang Yang penting kita disertai Tuhan Kalau kita disertai Tuhan kerja apapun diberkati Ditolong Tuhan Jadi apapun tetap ditolong Tuhan Kita lihat Yusuf Yusuf karena disertai Tuhan Sehingga Yusuf dikasihi Dikasihi oleh Tuhannya Dan Tuhannya Tuhannya mempercayakan semua seisi rumahnya kepada Yusuf Seluruh isi rumahnya dipercayakan kepada Yusuf Kecuali istrinya Istri tidak dipercayakan Karena itu istri punyanya Potiphar Nah Adik-adik kita mau lihat dengan cepat Ibu Gembala akan Nyampaikan dengan cepat Supaya Anak-anak Bisa nangkap firman Tuhan Satu hari Karena Yusuf ini ganteng Istrinya Potiphar tertarik Terus istrinya Potiphar bilang Ayyusuf, Yusuf tidur sama aku yuk Tidur sama aku yuk Di Alkitab ditulis Setiap hari Setiap hari Istrinya Potiphar Nyonya Potiphar Gudoin Yusuf Ayyusuf Gak apa-apa Gak ada yang lihat Udah gak ada orang di rumah Semua orang udah keluar Tinggal kita berdua Ayo kita tidur berdua yuk Apa jawab Yusuf Coba Anak-anak kita lihat Ayat 9 Ayat 9 Bahkan di rumah ini Ia tidak lebih besar Kuasanya daripadaku Kata Yusuf ya Dan tiada yang tidak diserahkannya Kepadaku Selain daripada engkau Istrinya Potiphar itu Tidak diserahkan kepada Yusuf Sebab engkau istrinya Yusuf bilang Ini yang keren Anak-anak muda Bagaimanakah mungkin Aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Disini Ibu Gembala Ikin ngajak kita baca Sama-sama Ayat 9B Sama-sama kita mau Bacakan firman Tuhan Mau katakan firman Tuhan Benar-benar Anak-anak Benar-benar Menghidupi firman Tuhan Kita mulai dari kata Bagaimanakah mungkin Yang sudah digarisi Yang tulisan kuning Yuk kita baca Sama-sama 2 3 Bagaimanakah mungkin Aku melakukan Kejahatan yang besar Ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Yusuf bilang Aku gak mungkin Berbuat ini Karena ini dosa Yang sangat besar Aku gak mungkin Berbuat ini Terhadap Allahku Anak-anak muda hari ini Ibu Gembala Ingin ngajak setiap kita Kalau ada godaan datang Anak-anak muda Kalau kedekau Datang itu gak benar Kita harus tanamkan Dalam hidup saudara Hidup anak-anak semua Bahwa aku gak mungkin Lakukan ini Ini dosa terlalu besar Saya gak mungkin Lakukan ini Yang setuju Katakan amin Ayat yang 10 Walaupun dari hari ke hari Perempuan itu Membujuk Yusuf Yusuf tidak Mendengarkan Bujukannya itu Untuk tidur Di sisinya Dan berstubu Dengan dia Walaupun dari Hari ke hari Perempuan itu Membujuk Yusuf Anak-anak muda Kalau kita digodain Tidak mungkin sekali Akan terus menerus Sampai Anak-anak muda Menyerah Nah disini Ibu Gembala Mau katakan Kita tidak boleh Mau menyerah Kepada dosa Karena kita harus tahu Siapa kita Identitas kita ini apa Identitas kita adalah Kekudusan Kita tidak boleh Tergoda Sekarang Ibu Gembala Mau nanya Sekarang semua Kita belajar di rumah kan Nah Waktu anak-anak Belajar di rumah Sama papa Mama Kasih anak-anak Semua Ada HP Di kamar Laptop Di kamar Ibu Gembala Mau nanya Di kamar Lihat apa Belajar Atau lihat Video-video Yang tidak benar Kalau ada Bertopah Mungkin ada suara-suara Waktu anak-anak muda Mau mulai belajar Waktu ada pelajaran sekolah Tiba-tiba Ada lewat tuh Ada tawaran Ada iklan tuh Terus di dalam hati ini Mulai bersuara Eh gak apa-apa Lihat aja Lihat aja Mama papa lagi kerja Mama papa lagi di luar Mama papa lagi Kamar di kamar sebelah Kan kamu sendirian di kamar Lihat Lihat gak apa-apa Gak dosa Cuma lihat doang Gak dosa Lihat Iblis akan berulang-ulang Menggoda kita Kita harus Seperti Yusuf Tidak boleh Tergoda Yang setuju Katakan amin Nah anak-anak muda Mungkin Bu Gembala Boleh kasih saran Kalau memang itu Sering muncul Di laptopmu Di hpmu Ayo taruh laptopnya Taruh hpnya Di ruang tamu Kalau mau Mau belajar Mau lihat hp Di ruang tamu aja Biar banyak orang lewat Papa mama lewat Koko adik lewat Asisten di rumah lewat Biar lihat Supaya jaga kita Supaya tetap Anak-anak itu Berkenan di hadapan Tuhan Kan semua Mau disayang Tuhan kan Yusuf ini Karena dia jaga Kekudusan Sehingga dia Disayang Tuhan Dia dipelihara Tuhan Sehingga mimpinya Itu tersapai Nah nanti Kita akan belajar Anak-anak Ayo Tanamkan dirimu Bahwa aku Tidak mungkin Berbuat dosa Yang jahat Di hadapan Tuhan Aku tidak bisa Melakukan Dosa yang besar Di hadapan Allah Yang mengerti Katakan amin Ingat Dosa itu Tidak akan pernah Menyerah Godaan itu Tidak pernah menyerah Untuk menggoda Saudara Dia pasti akan Cari kesempatan Dimana ada Kesempatan Untuk menjatuhkan kita Supaya kita Jatuh di dalam dosa Supaya kita hilang Dari yang namanya Kekudusan Nah anak-anak Hari ini Ibu kembali Mereka katakan Jangan pernah Mau tergoda Sekali tidak Tetap tidak Sekali Yesus Tetap Yesus Setuju katakan amin Kita lihat Di ayat yang Kedua belas Lalu perempuan itu Memegang baju Yusuf Sambil berkata Marilah Tidur dengan aku Istri Potiphar Gudoi Yusuf Dia tarik bajunya Dia Ayo tidur sama aku Gak apa-apa Gak ada orang di rumah Ayolah Cuman kita berdua Apa jawab Yusuf Tetapi Yusuf Meninggalkan bajunya Di tangan perempuan itu Dan lari keluar Sama-sama katakan Lari keluar Lari keluar Bukan lari Di tempat Seberapa banyak Anak-anak muda Sekarang lari di tempat Digodain sama laptop Ayo lihat Gak apa-apa Lari Tapi masih di tempat Matanya masih melotot Di laptop Uh bagusnya Uh 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 Gitu Lari keluar Bukan lari Di tempat Yang setuju katakan amin Yusuf Dia ngambil tindakan Yang benar Bajunya dia Ditarik Dia gak Jangan narik dong Jangan narik dong Gak kasih kesempatan Sama sekali Tarik-tarik aja Biar baju itu Ditarik dia lari Sehingga baju itu Lepas Dia tinggalkan Baju itu Dia lari keluar Dia tetap Mau jaga kekudusan Hidup benar Di hadapan Tuhan Hasilnya apa Anak-tanak muda Yusuf Menjaga kekudusannya Hasilnya apa Ayo kita lihat Hasilnya Ayat 21 Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Dan melimpai Kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan Bagi Kepala Penjara itu Karena Yusuf Digodai Yusuf Gak mau Akhirnya istri Potifar Karena malu hati Istri Potifar Buat cerita bohong Yusuf Di fitnah Sehingga Yusuf Dijebloskan Masuk ke dalam penjara Tapi meskipun Di dalam penjara Yusuf Tetap disayang Tuhan Tetap berkenan Di hati Tuhan Firman Tuhan Yang tadi kita baca Tuhan bilang Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahi Kasih setianya Kepada Yusuf Sehingga Yusuf Jadi kesayangan Kepala penjara Anak-anak muda Mau jadi kesayangan Dimanapun kau berada Mau jadi kesayangan Mama Papa Om Tante Koko Siapapun Oma Oma Opa Mau jadi kesayangan Ayo Tetap jaga kekudusan Pasti kamu disayang Tuhan Disayang sama siapapun Dan berikutnya apa lagi Yusuf yang berhasil Menjaga kekudusannya Berikutnya apa yang Yusuf dapat Coba lihat ayat 23 Dan Kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakan Kepada Yusuf Karena Tuhan Menyertai Yusuf Dan apa yang dikerjakan Yusuf Dibuat Tuhan Berhasil Karena Yusuf jaga kekudusan Sehingga apapun Yang dikerjakan Yusuf Dibuat Tuhan Berhasil Anak-anak muda Mau Apa yang besok Kamu kerjakan Ujian yang Kamu kerjakan Belajar yang Kamu sedang ikutin Dibuat Tuhan Berhasil Mau Kalau mau Jaga Kekudusan Setuju katakan Amin Jaga Kekudusan Kita Tidak sampai Disitu Anak-anak muda Alkitab mencatat Kalau anak-anak muda Nanti di rumah Baca ya Kejadian Pasal 41 Ayat 41 Hasil Dari Orang Yang menjaga Kekudusan Hasilnya Apa Ayat 41 Sesudah itu Firaun Menanggalkan Cincin Metrainya Dari jarinya Dan mengenakan Pada jari Yusuf Oh sorry Kok saya baca 42 41 Sorry Selanjutnya Firaun berkata Kepada Yusuf Dengan ini Aku melantik Engkau Yusuf Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Karena Yusuf Setia Dengan Kekudusan Sehingga Yusuf Diangkat oleh Raja Firaun Berkuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Mimpi Yusuf Tercapai Bukankah Waktu dia Masa muda Masa kecil Seperti anak-anak muda Sekarang Ya sekitaran gitu deh Umur anak-anak nih Waktu itu Si Yusuf Waktu dia bermimpi Dia pingin Jadi pemimpin Di kejadian Pasal 41 Ayat 41 Yusuf Benar-benar Diberikan kuasa Atas seluruh Tanah Mesir Mimpinya Tercapai Anak-anak muda Mau mimpimu Tercapai Jaga Kekudusan Meskipun Yusuf Lewati Banyak Proses Yusuf Banyak Kodaan Tapi Yusuf Tetap Bertahan Jaga hati Jaga Kekudusan Sehingga Yang namanya Kepercayaan Yang besar Itu Diberikan Kepada Yusuf Di sini Ibu Gembala Mau bilang Yusuf Itu Orang Hebat Nah Saya Percaya Anak-anak muda Engkau Juga Orang Hebat Anak-anak The Arrow Generation Kau Orang Hebat Setuju Katakan Amen Yusuf Meskipun Dia Sendirian Di Mesir Bertahun Tahun Yusuf Di Mesir Yusuf Tinggal Di Tengah-tengah Orang Mesir Orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Yusuf Tidak Hidup Seperti Cara Hidupnya Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Iman Yusuf Tak Tergoyakan Yusuf Tetap Jaga Iman Percayanya Kepada Tuhan Sehingga Tuhan Yesus Sayang Sama Yusuf Anak-anak Muda Mungkin Engkau Saat Ini Hari-hari Ini Engkau Tinggal Di Tengah-tengah Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Yesus Bertahun-tahun Kita tinggal Di Tengah-tengah Itu Saya Mau Ngajak Anak-anak Muda Tetap Jaga Iman Percayamu Kepada Tuhan Yesus Tetap Jaga Kekudusan Supaya Tuhan Yesus Sayang Kepada Adik-adik Semua Yang Setuju Katakan Amen Dan Disini Ibu Gembala Percaya Anak-anak Muda Pasti Bisa Amen Anak-anak Muda Bangkit Berdiri Ada Satu Kata Saya Mau Ajak Kita Ucapkan Kata Ini Sederhana Biasa Tapi Artinya Sangat Kuat Kalau Anak-anak Muda Benar-benar Menghidupi Kata Ini Dari Dari Kalimat Ini Akan Membuat Anak-anak Muda Kau Jadi Orang Hebat Kau Jadi Pemimpin Pemimpin Kau Jadi Orang Sukses Ayo Bangkit Berdiri Dimanapun Anak-anak Muda Kau Berada Satu Kata Kita Mau Katakan Saya Pasti Bisa Amen Dalam Segala Hal Dalam Apapun Dalam Tantangan Hidup Apapun Kedepan Pelajaran Yang Sulit Orang Tua Yang Tidak Mengenal Tuhan Kesulitan Keuangan Apapun Anak-anak Muda Saya Ingin Kita Tanamkan Dalam Hidup Kita Saya Pasti Bisa Bisa Lewati Bisa Hadapi Bisa Jaga Kekudusan Setuju Katakan Amen Mungkin Multimedia Bisa Tolong Tampilkan Buat Saya Kalimat Ini Ayo Kita Bangkit Berdiri Sudah Sudah Semua Multimedia Ada Kalimatnya Saya Pasti Bisa Dengan Gaya Yang Tegas Anak-anak Berdiri Dimanapun Jangan Berdiri Dengan Lemes Lemes Goyang Goyang Berdiri Dengan Tegak Kepalkan Tangan Kanan Kita Seperti Di gambar Ini It's Oke Wow Anak Ini Happy Banget Kalau Orang Yang Selalu Percaya Diri Saya Pasti Bisa Orang Itu Pasti Happy Orang Itu Pasti Keren Nah Saya Percaya Anak Kau Ingin Jadi Orang Hebat Betul Kan Amen Boleh Dua Tangan Diangkat Dan Katakan Saya Pasti Bisa Amen Tiga Kali Kita Ucapkan Sama Sama Dengan Penuh Keyakinan Dengan Penuh Iman Dan Sertakan Roh Tuhan Dalam Ucapan Kita Setuju Katakan Amen Ayo Dua Tiga Saya Pasti Bisa Dua Saya Pasti Bisa Sekali Lagi Saya Pasti Bisa Kasih Tepuk Tangan Buat Tuhan Yesus Dan Buat Adik Adik Semua Mari Kita Tundukkan Kepala Di hadapan Tuhan Kita Tundukkan Hati Kita Tubuh Jiwa Roh Kita Kepada Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Firman Tuhan Ingatkan Kami Identitas Kami Ini Siapa Terima Kasih Tuhan Kami Mau Benar Benar Jaga Kekudusan Kami Mau Hidup Benar Dengaran Akan Firman Tuhan Kami Mau Dengar Apa Kata Firman Tuhan Dan Apa Kata Mama Papa Terima Kasih Tuhan Kami Yakin Dan Percaya Kami Pasti Bisa Kami Pasti Bisa Keluar Sebagai Pemenang Kami Pasti Bisa Jadi Orang Berhasil Kami Pasti Bisa Jadi Orang Yang Takut Akan Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Kau Berkati Anak-anak Yang Sudah Di Remaja Ini Di Eros Generation Ini Terima Kasih Tuhan Mari Anak-anak Buka Kedua Tangan Kita Kita Mau Akhiri Ibadah Kita Hari Ini Bapak Di Dalam Nama Yesus Engkau Melihat Tangan-tangan Yang Terangkat Kepadamu Dimanapun Mereka Berada Dari Tempat Ini Tuhan Hamba Berdoa Hamba Minta Belas Kasihan Berkati Anak-anak Muda Ini Tuhan Di Dalam Nama Yesus Dimanapun Mereka Berada Tuhan Kau Berkati Mereka Berikan Mereka Hikmat Marifat Mu Berikan Mereka Roh Takut Akan Tuhan Jauhkan Mereka Dari Segala Mara Bahaya Dari Segala Godaan Di Dalam Nama Yesus Aku Berdoa Buat Anak-anak Budha Ini Mereka Keluar Sebagai Pemenang Mereka Jadi Orang Hebat Mereka Jadi Orang Sukses Mereka Jadi Orang Yang Dipercaya Tuhan Dan Dipercaya Oleh Masyarakat Terima Kasih Di Dalam Nama Yesus Berkat Tuhan Melingkupimu Susah Payah Tidak Akan Pernah Menyertaimu Terima Dengan Iman Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Sudah Menerima Berkat Tuhan Mari Sama Sama Kita Mau Katakan Amen Tuhan Yesus Berkati Anak-anak Muda Semua Mario Bermain Untuk Menjangkau Tuhan Kini Sisa Nyawanya Hanya Satu Dan Dengan Satu Nyawa Ini Mario Harus Menjangkau Titik Akhir Agar Bisa Bersama Tuhan Cukup Sederhana Tapi Ada Jurang Besar Yang Memisahkannya Dari Tuhan Jurang Besar Ini Akibat Dosa Mario Karena Mario Telah Berdosa Dan Kehilangan Kemuliaan Allah Dan Karena Allah Itu Kudus Ia Tak Mampu Menerima Dosa Jadi Jika Ini Tantangannya Mario Harus Bagaimana Hmm Lihatlah Mario Mencoba Ambil Keputusan Benar Hidup Dengan Benar Tidak Cukup Mario Lakukan Banyak Hal Baik Berbuat Baik Jadi Sukarelawan Bukan Ah Mario Mencoba Taat Beragama Sama Sekali Bukan Karena Putus Asa Mario Mencoba Pilihan Yesus Tanpa Ragu Yesus Menghapus Jarak Dan Menjadi Penengah Mario Dan Tuhan Yey Mengapa Yesus Karena Yesus Kristus Adalah Satu-satunya Jalan Agar Kita Dipersatukan Kembali Dengan Tuhan Ia Membayar Harga Yang Takkan Pernah Mampu Kita Bayar Dengan Mati Disalib Bagi Dosa Kita Yesus Adalah Satu-satunya Jalan Kita Bisa Menyeberang Dan Dipersatukan Dengan Tuhan Bagaimana Dengan Mu Percayakah Pada Realita Ini Apakah Kamu Mau Mengakui Kamu Sudah Berdosa Terhadap Tuhan Bertobatlah Dan Percaya Bahwa Hanya Yesus Yang Bisa Menyelamatkanmu Percayalah Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Serahkanlah Hidupmu Padanya Kamu Bisa Sampai Keseberang Kamu Bisa Memenangkan Permainan Mustahil Ini Karena Yesus Sudah Memenangkannya Bagimu Terima kasih Terima kasih.